Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara untuk cek sisa RAM dan penggunaan RAM di HP Samsung Galaxy A34, A54, M14 dan HP Samsung lainnya seperti yang tertera pada judul video ini Oke langsung aja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah pertama silahkan kita masuk ke bagian menu pengaturan pada HP Samsung kita Oke setelah kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian tentang ponsel Selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian menu informasi perangkat lunak Nah selanjutnya di bagian nomor versi ini kita ketuk sebanyak 7 kali secara cepat seperti ini Sampai muncul tulisan mode pengembang telah diaktifkan Selanjutnya kita kembali Kita kembali Nah sekarang kita bisa menemukan menu pilihan pengembang atau mode pengembang di bawah tentang ponsel Nah jadi di menu ini kita bisa cek ya sisa RAM pada HP kita Kita masuk ke bagian memori Nah disini kita bisa memilih interval waktunya Saya akan menggunakan satu hari aja Nah jadi disini penggunaan RAM dalam satu hari yaitu di HP saya 2,8 GB Kinerja normal total RAM yang dimiliki di HP saya 6 GB Dipesan 543 MB Nah disini penggunaan rata-ratanya 50% Tersedia 2,7 GB Nah tersedia ini yang bebas ya guys Nah disini kita juga bisa guys untuk cek pemakaian memori oleh aplikasi ataupun sistem pada HP kita Nah di HP saya ini dia SO Android ya Sistem operasi Android yang menggunakan RAM paling besar Nah karena di HP saya ini belum saya install aplikasi game-game maupun aplikasi media sosial saya Karena ini hanya HP untuk review atau tutorial YouTube aja Jadi disini penggunaan memorinya tidak banyak guys daftarnya Jika di HP kalian banyak aplikasi-aplikasi pribadi kalian nanti maka dia akan tampil disini daftarnya Diurutkan dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil Nah selanjutnya disini setelah kita selesai cek sisa RAM kita bisa kembali Kita kembali Nah kita bisa menonaktifkan mode pengembang Nah selanjutnya kita kembali Karena kita sudah menonaktifkan mode pengembangnya Maka menu mode pengembang di bawah tentang ponsel sudah kembali tersembunyi Oke semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe Thank you